Terima kasih telah menonton! Jadi tadi OSIS ada rapat dan kita bakal ngadain pensi Ya terus pensi apaan? Pensi itu pentas seni Jadi masing-masing kelas itu harus ada ngampirin satu pertunjukan gitu lah Gue, 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 gue punya bakat Kalau itu bakat, gue mending lo pendam aja bakat lo, gak usah ditunjukin Tapi ini gue udah ada ide nih Gimana kalau misalnya kita ngasih pertunjukan berama aja? Itu rambutri duyung dong Mata lo, putri duyung Memang lo mau pake ekor-ekoran begitu ke atas panggung? Henry bener, kayaknya jangan putri duyung deh Soalnya terlalu ribet, ampun, zel Rambut siapa yang mau lo pinjem? Setiapun zel rambutnya sepanjang jalan kenangan, no Cinderella itu gimana? Awas ya lo, Ken, kalau misalnya nyawet lagi sepatu kaca siapa yang mau dipinjem? Iya dong, memang bisa sepatu kaca diganti sepatu kuda Ada tuh, Ken, di toko yang apa ya Jual Cinderella-Sinderella gitu Ada-ada sepatunya disana Yaudah, berarti fix ya Kita bakal ngasih pertunjukan drama Cinderella Dan sekarang kita bakal cari pemerannya Gue dong, gue, 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 gue mau Ape, lo mau jadi ibu tiri? Jadi pangeran lah Masa iya jadi ibu tiri gue? Agak, lo lebih cocok jadi ini, tikus-tikusnya Cinderella Yaudah guys, kira-kira siapa yang cocok jadi Cinderella nih? Tolong dong kasih ini usulang Si Sandra aja, dia kan lemah-lembut tuh Sifatnya kayak Cinderella banget lah Gimana, San? Lo setuju? Boleh deh Terus yang jadi pangeran siapa? Ayo, siapa? Gue, Kenzo, please Gue, gue, gue pilih Gue, gue pasti bisa Gue berbakat gue Oke Ah, yes Thank you, Kenzo Rivaldo yang jadi pangerannya Lah, si anjing Oke, terus next Yang bakal jadi kakak tirinya Cinderella siapa? Nih, gue harus nyari yang Muka-mukanya tuh kayak Muka-muka orang jahat gitu ya Perempuan-perempuan jahat begitu Lara sama Nisa aja Mereka kan Kak Rose di kelas ini Nah, bener juga Lara sama Nisa yang jadi kakak tirinya Cinderella Terus gue jadi apa dong? Lo jadi ibu peri? What? Lo bisa berhenti senyum-senyum sendiri gak? Gue jadi ngeri ngeliatnya Lo tadi denger gak sih? Siapa yang jadi pemeran utama drama Cinderella? Dengar Lo sama Rival kan? Iya, dan lo tau kan? Gue tuh udah ngekerasin Rival dari lama Sekarang gue malah ada momen sama Rival Ya, lo harus manfaatin momen itu sebaik mungkin Kapan lagi lo jadi pemeran utama? Makanya itu Semoga aja drama ini happy ending Bukan yang malah jadi happy ending Kan si pangeran nikah sama Cinderella Bukan yang di drama, tapi yang kisah guenya Oh Gue gak bisa bayangin Astaga Ntar gue sama Rival bakal dance bareng Mama banget sih Rival sama Lars datengnya Ya sabar dong, siapa tau mereka lagi di jalan Loh ngapain sih dari tadi? Eh, betul gue udah cantik belum? Gue mau keliatan cantik di depannya Rival Laganya kenapa kita coba yang disuruh nyari kostum? Kenzo tuh bebannya udah berat Dia ngurusin banyak hal Masa sekarang lo nyuruh dia nyari kostum lagi sih? Ya salah dia sendirilah Kalian udah nunggu lama? Enggak kok, kita juga baru sampe Gila, kita udah ada tadi disini anjir Maaf ya, udah bikin kalian nunggu Gak apa-apa, Ras Kalian datengnya emang barengan ya? Iya, tadi Rival ngajak pergi bareng Oh gitu Ayo berangkat-berangkat ke buru malem Oke, kita mencari aja Yang peperan utama Cari baju lo sendiri ya Buat peperan utama Gue sama Lars nyari kostum gue Oke Ayo, Ras Gue gak tau yang milih-milihnya Lo aja yang milihin ya, San Eh, beneran? Iya, lo kan cewek Jadi pasti tau lah yang mana yang cocok Yes, bisa milihin baju buat Rival By the way, kita nyari baju buat Cinderella dulu ya Boleh? Guys, ini buat skrip drama kalian Tolong langsung latihan sesuai dengan perannya masing-masing ya Ini gue bagiin, dibaca baik-baik Nih, ini tapi baru sinopsisnya aja nih Lu baca dulu, biar ngepi sama jalan ceritanya Ntar kalau udah begitu, gue kirimin deh yang fullnya Loh, 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 ini kok cerita Cinderella kayak gini? Dia mau putih ini Lu mau ceritanya kayak gimana? Bawang putih Cinderella itu, kalau dulu ceritain sama nenek gue Dia itu, apa ya? Dia tuh tidur mulu dia, rebahan mulu Terus kayak gak bangun-bangun Terus dicium sama pangerannya Terus bangun Ih, inget gue Ini namanya Princess Aurora Bego Lagian lu mau-mau aja Waktu kecil dikasih dongeng Udah dikasih dongeng princess Salah lagi Ya masa nenek gue dong ingin Avengers Nonton aja kagak dia Mereka susah banget dia ajak latihan Kesel gue Guys, tolong dong hafalin dialog yang mau kalian peranin Jangan main HP mulu Gak lelok amat sih, Nis Lo juga Peralih lo disini jadi tikus Jadi jangan bersuara kayak manusia Jangan banget lo Tikus juga punya harga diri ya Rival, kita latihan dialog kita, yuk Yuk Siapakah wanita cantik ini? Namaku, kau bisa manggilku Ella Ella, maukah kau berdansa denganku? Tentu Pangeran dan Cinderella pun menari hingga tengah malam Ah, tidak aku harus pergi Tunggu Tapi kenapa? Ah, ini sudah tengah malam Siapa pemilik sepatu kaca ini? Aku akan mencari Happy Ending Belum anjing Hei, pangeran yang toksik Laras, lihat nih Henry banggu kita latihan Henry, aduh ini mak lo Kapa sambil lo tuh ngidam apaan sih? Buruan-buruan napalin naskahnya Ah Kata lo tadi tikus gak punya naskah Kalau sampai nanti kalian gak hafal dialognya Gue bakal laporin ke wali kelas Supaya kalian tuh dihukum nanti Laras, gue sama Rival udah masih latihan Udah jam isirat juga nih Ke kantin yuk Yaudah, ayo Aduh, capek banget gue ngurusin mereka Masa iya kalah sama anak ayam? Anak ayam di rumah gue susah diatur juga kok, Ras Ya sama kayak lo, setan Udah-udah, Ras Ayo kantin Ras, jangan marah Marah Nanti jadi tepat tua Gak usah nyanyi lo Eh, salah aja perasaan gue Kayaknya gue nafasnya udah salah di mata lo nih Emang, ayo kita ke kantin Kalau gak nanti makin panjang urusannya Kalian berdua udah hafal kan di alo kalian Masa iya sehari kita langsung hafal Ras Gue kan cuma nanya Yaudah kalau belum hafal Lah, Ras marah-marah mulu Ntar cantiknya hilang lo Gak usah ikut-ikutan ngeselin kayak Henry ya lo, Val Gimana kalau hari ini gue traktir lo makan sepuasnya di kantin Beneran lo ya Lo juga, San Ayo Iya Oke, dialog terakhir Sandra sama Rival, ayo Tidak, Pangeran Itu sepatu milikku Kok berbohong Sepatu ini milik Ella Ella, maukah kok menggunakan sepatu ini Aku akan mencobanya, Pangeran Wah, cocok Ternyata kau adalah Ella yang berdansa denganku tadi malam Nama aku Cinderella Aku telah mencarimu ke seluruh penjuru desa Akhirnya aku menemukanmu disini Maukah kau menikah denganku, Cinderella? Iya, aku mau Awas lo nanti kalian nikah beneran Ya berarti nanti kalian juga harus latihan dansa ya Pokoknya pensi besok kelas kita harus menang Bukan harus, tapi pasti menang Tapi nanti ini Pangeran berubah jadi kodo gak sih? Itu mah beda dongeng lagi Astaga, lo bikin ini dongeng jadi krisis identitas dong Kakak ambil dongeng putri Tiana itu aja Biar bisa main bareng kurcaci Itu dongeng Snow White, bego Kesel banget gue Si Sandra yang biasanya kalem Sampai ngamuk-ngamuk gara-gara si Henry Oke guys, ini kita latihan lagi sekali aja ya Yuk, ambil posisi semua Ken, gue ke toilet bentar ya Oke, nanti dialog lo kita skip dulu deh Makasih Duh, pasti gue kena marah Kenzo nih Gara-gara kelamaan dalam toilet Wih, keren banget kalian Iya, cocok-cocok-cocok Nanti aja lah Cinderella-nya Pada kenapa nih? Ya ampun, Sandra Lo mau tukar peran gak? Emang kenapa? Soalnya rival sama Laras itu kemistrinya lebih dapet ketimbang sama lo Gue kan dari awal udah kepilih jadi Cinderella Iya, tapi ternyata lebih cocokan Laras Sandra, lo gak perlu dengerin omongannya si Anggi Gue punya telinga Gak mungkin gue gak dengerin Menurut gue, jauh lebih cocokan lo jadi Cinderella-nya kok Iya, itu kan menurut lo Tapi kalau menurut kelas, ya cocokan Laras jadi Cinderella Astaga, gue udah gak sabar buat hari HPNC-nya Gue juga Pasti nanti drama kita yang paling bagus Jelas dong Sandra, lo kenapa diem aja deh tadi? Eh, enggak kok Gue cuma lagi ngafalin dialog gue aja Iya sih, diantara kita semua Yang paling banyak dialognya kan banyak itu Gue stress banget Santai aja, nanti gue bantu buat latihan Gue kan pangeran yang baik Bisa aja modus lo Beneran lah Eh, tapi bisa gak ya Kalau alur ceritanya kita ganti? Mau ganti gimana lagi? Jangan lagi lo bilang si Cinderella mau jadi sama pangeran kodok Bukan lah Gue kan pangeran Tapi nanti alur ceritanya bisa gak Kalau si pangeran ini gak sama Cinderella gitu Ya, terus jadinya mau sama siapa? Sama kakak tirinya Gila Gila, mana mau nanti akhirnya gue nikah sama lo Kakak tirinya Cinderella kan bukan lo doang Ada si Laras juga Apaan sih Riva? Mana boleh ganti-ganti gitu Taulah nih anak Mau ngerubah sejarah dia Ya tapi kan kakaknya Cinderella tuh cantiknya beneran Kalau Cinderella cantiknya gara-gara tongkatnya ibu peri Lo jangan kayak gitu Ini ada Cinderella aja disini Eh, gak bis Gak begitu, gak begitu maksud gue Ini kan gue cuma ngomongin ceritanya Cinderella Bukan aslinya Tapi diceritanya Cinderella beneran cantik kok Bukan karena tongkat ibu peri aja Eh, San Kok gak langsung ngomong kayak gitu? Ayo lo, Val Sandra marah tuh Gue curiga mereka ada something Beberapa hari Kemudian Oke guys, jadi ini hari terakhir kita latihan Sebelum nanti kita tampil Dan aku minta tolong latihan lebih serius lagi ya Lo gak latihan, San? Pangeran gue lagi sibuk berduaan sama kakak tiri gue Siapa? Lara sama rival? Ya pantas aja kata Anggi Mereka kayak ada chemistry-nya lah gitu Ya soalnya kan mereka emang sama-sama punya perasaan Tapi kan lo yang jadi Cinderella aja disini Lo yang pemeran utamanya Gue cuma jadi pemeran utama di drama ini doang Aslinya mah orang ketiga Yaudah, habis kementasan ini lo ankeras aja si rival Ya, di bingung si pangeran nikahnya sama kakak tiri-nya si Cinderella aja Kayak yang dibilang rival kemarin Tuh gila Mana ada kayak gitu Ella, maukah kau berdansa denganku? Tidak Hah? Sandra? Perasaan Sandra gak nolak deh ini di script-nya Lo jangan ngubah-ngubah dialog Kakiku sedang sakit pangeran Kok berdansa saja dengan kakak pertama aku? Wah, beneran kan? Apa gue bilang? Si pangeran tuh selingkuh sama kakak tiri-nya si Cinderella Sumpah daya gue pengen banget tutup mulut nih cowok pake sepatu Cinderella Gak apa-apa Setidaknya di drama ini gue bisa jadi pasangan sama lo Kenzo! Apaan? Cinderella kakinya lagi sakit Boleh gak kalau dansanya nanti gue gendong dia aja? Ah, ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Gue ketinggalan apa? Rival, lo ngomong apa sih? Kata lo sedangnya kita jadi pasangan kan di drama ini Lo bener, gue emang bukan pengoran utama di kenyataannya Tapi gue pengoran utama di drama ini Dan cowok gue Rival Kata lo sedangnya kita jadi pasangan lalu Kata lo sedangnya kita jadi pasangan lalu